Kedeleh maut jelit 12. Bersamaan dengan bergemanya suara tepukan itu, tiba-tiba pintu ruangan terpentang lebar dan muncullah serombongan jago pedang berbaju kuning, dengan pedang terhunus mereka mengawasi KHO Beng tajam-tajam sementara serangan telah siap dilancarkan setiap saat. Berubah hebat paras muka KHO Beng, terutama karena jumlah lawannya mencapai 8 orang lebih. Diawasinya wajah sastrawan berwajah Kemala lekat-lekat, kemudian tegurnya dengan suara dalam, apa yang hendak kau perbuat sastrawan berkipas Kemala sama sekali tidak menggubris teguran KHO Beng, kepada kedelapan orang jago pedang berbaju kuning itu bentaknya keras-keras, Dialah KHO Beng, orang yang sedang dicari-cari Sian Chu, apabila dapat dibekuk dalam keadaan hidup, hal itu merupakan sebuah pahala yang amat besar KHO Beng sangat terkesiap, tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya, segera hardiknya, Beng Ye U, rupanya kau telah menyerahkan tanda pengenal milik Buwi Chiampu E I, itu kepada Dewi Inmu Sian Chu, Sastrawan berkipas Kemala tidak menyangka kalau sepatah katanya tadi telah membongkar seluruh rahasianya. Berubah hebat paras mukanya, tapi sambil tertawa seram ia kemudian berkata, Benar, malah Sian Chu telah mencurigai dirimu sebagai putrasi pelayan dari Hui Im Cheng, hari ini kau tak dapat dilepaskan dengan begitu saja, DLM terperanjatnya KHO Beng merasakan pikiran serta perasaannya bergolak keras. Ternyata Dewi Inmu Sian Chu pun mencurigai hubungannya dengan pihak perkampungan Hui Im Cheng, tapi dari mana ia bisa tahu kalau kita pusaka Tian Goan Buboh masih berada di tangan Builo Jin? Mungkinkah dalang di belakang layar yang menyebabkan kematian tragis sayah ibunya serta hancurnya perkampungan Hui Im Cheng tempoh hari tak lain adalah Dewi Inmu Sian Chu tersebut? Tapi sayang situasi saat ini tidak memberi kesempatan kepada KHO Beng untuk berpikir lebih jauh, karena dua bilah pedang yang membawa desiran angin tajam telah menusuk ke depan dadanya. KHO Beng merasakan darah panas mendidih dalam dadanya, dengan penuh kegusaran ia melompat naik ke atas peti mati untuk meloloskan diri dari ancaman tersebut, kemudian ia meloloskan pedangnya dan sambil membentak keras ia melancarkan sebuah sapuan ke depan mengancam keselamatan jiwa sastrawan berkipas kemala. Bajingan Anjing yang tak tahu malu bentaknya keras-keras, sekalipun kau tidak mencari gara-gara denganku, hari ini aku pun hendak membekukmu hidup-hidup serta mengorek keterangan dari mulutmu, sementara itu sastrawan berkipas kemala telah meloloskan pula senjata kipas tulang kemala putihnya sambil tertawa dingin dia mencengek. Hi, 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 tampaknya kau benar-benar sebagai putra KHO pokoan, sungguh menggelikan sekali, kau telah membunuh ayah sendiri tapi sampai sekarang masih tidak merasakannya, gerak serangan KHO Beng segera terhadang oleh empat orang jago pedang berbaju kuning sewaktu berada di tengah jalan, ia makin gusar sehabis mendengar perkataan itu, baru satu jurus serangan tangguh hendak dilancarkan, mendadak dari luar terdengar dua kali jeritan ngeri yang memilukan hati bergema memecahkan keheningan. Kedua belah pihak sama-sama terperanjat dan serentak berpaling ke belakang, di bawah cahaya lentera yang redup kelihatan jelas dua orang jago pedang berbaju kuning telah mengeletak mati di atas tanah. Tak terlukiskan rasa kaget sastrawan berkipas kemala serta kawanan jago pedang lainnya, paras muka mereka berubah hebat. Rupanya entah sejak kapan dari depan pintu gedung telah bertambah dengan tiga orang nona berbaju putih, ketiga orang nona itu munculkan diri tanpa menimbulkan sedikit suara pun sehingga semua orang yang berada dalam ruangan tak seorang pun yang mengetahui kehadiran mereka. Hampir saja KHO Beng menjerit tertahan, setelah melihat kehadiran nona berkerudung yang membawa sebuah payung bulat di antara gadis-gadis tersebut, sebab orang itu tak lain adalah kakak kandungnya. Tapi bila teringat di situ masih hadir orang lain, akhirnya pemuda kita berusaha untuk menahan diri, sebab dia tahu jika identitas kakaknya sampai terbongkar maka akan mendatangkan banyak kerugian bagi pihaknya. Oleh karena itulah untuk sementara waktu dia cuma bisa membungkam semil menunggu perkembangan selanjutnya. Siapa kalian terdengar sastrawan berkipas kemala membentak dengan tercengang? Nona berkerudung perak yang berdiri di tengah mendengus dingin, ia sama sekali tidak menggubris teguran sastrawan berkipas kemala itu, sebaliknya kepada keenam jago pedang berbaju kuning lainnya. Ia berkata dengan suara sedingin salju, mencari kemenangan dengan mengandalkan jumlah banyak bukan sifat gagah seorang pendekar sejati, tinggalkan orang si Beng dan orang si KH itu, yang lain boleh segera menggelinding dari sini. Tiba-tiba salah seorang di antara jago pedang berbaju kuning itu menjengek sambil tertawa dingin, kami harus pergi dari sini hanya atas dasar kata-kata perempuan rendah macam dirimu. Hi, 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 terus terangku katakan, aku liok bobeng merasa amat tak puas agaknya ia masih belum sadar kalau Nona yang berada di hadapannya sekarang tidak lain adalah kedele mauti yang telah mengobrak-abrik seluruh dunia persilatan dewasa ini. Mencorong sinar tajam dari balik macu KH yang ciu setelah mendengar ucapan tersebut, mendadak serunya dingin, Bu Ehi yang dayangnya, Bu Ehi yang segera tampil ke depan seraya bertanya, apa perintah Nona leceti orang si liok itu hingga berdarah, agar lain kali jangan mencaci orang lain semaunya sendiri. Bu Ehi yang segera menghiakan, dirabahnya sebuah angkin parak yang melilit pinggangnya lalu diayunkan ke depan menyambar tubuh jago pedang berbaju kuning itu, kecepatan serangannya begitu mengagumkan sehingga pada hakikatnya tak dapat diikuti dengan pandangan mata. Semenjak tadi si jago pedang berbaju kuning itu telah membuat persiapan, sambil tertawa dingin segera jengeknya, Hi, 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 belum tentu seranganmu bisa mengapa-apa deriku sambil berkelebat ke samping, pedangnya diputar secepat kilat lalu menusuk ke muka, sasarannya adalah penggang Bu Ehi yang tiba-tiba terdengar Bu Ehi yang membentaknya ring, cahaya parak menggulung bagaikan seekor naga sakti, kemudian, praak, ujung angkinnya telah melecuti bahu kanan jago pedang berbaju kuning itu keras-keras. Seketika itu juga si jago pedang berbaju kuning itu menjerit ketakutan, pedangnya segera jatuh ke atas tanah sementara tubuhnya mundur dua langkah dengan sempoyongan dan akhirnya. Belum, ia jatuh terduduk di atas tanah. Tampak paras mukanya telah berubah menjadi menguning, peluh bercucuran keluar seperti air terjun, di bagian bahu kanannya robek besar, daging dan kulitnya robek hingga kelihatan hancuran ruangnya yang berwarna putih. Peristiwa ini sangat mengejutkan kawanan jago pedang lainnya, paras muka mereka berubah hebat. Bukan saja mereka tak sempat melihat kelepasti perubahan jurus serangan dari B.E. Hyang, bahkan mereka tak mengira kalau lecutan yang kelihatan begitu ringan ternyata menimbulkan kekuatan sehebat itu, siapa tak ciut hatinya setelah melihat adegan ini. Sementara itu K.H.O. yang ciut telah melirik sekejap ke arah jago pedang yang terluka itu, lalu bentaknya tiba-tiba, batalkan dua lecutan terakhir waktu itu lecutan kedua dari B.E. Hyang hampir menempel di atas dada lawan, serem tak ia menggetarkan tangannya setelah mendengar bentakan tersebut. Angkin peraknya dengan membawa cahaya yang berkilauan segera menggulung balik ke belakang. K.H.O. yang ciut kembali tertawa sinis, ejeknya, H.M.M.M., mengakunya seorang pendekar hebat, tapi kenyataannya tak mampu menahan sebuah lecutan pun, buat apa kau menggibul terus-menerus? H.M.M., siapa lagi yang merasa tak puas ciut hati kawanan jago pedang lainnya setelah menyaksikan adegan tersebut, ternyata tak seorang pun di antara mereka yang berani bersuara lagi. Kalau sudah mengakui keunggulan kami, mengapa kalian belum menyah juga dari sini? H.M.M., apakah masih kepingin mampus hardika H.O. yang ciut lebih jauh? Kelima orang jago pedang berbaju kuning itu saling pandang sekejap, tiba-tiba mereka menggeserkan badannya dan berdiri berjajar di belakang sastrawan berkipas kemala. Pada saat itulah paras muka sastrawan berkipas kemala berubah hebat, dia seperti teringat akan sesuatu, dipandangnya K.H.O. Beng sekejap, lalu serunya tertahan, payung Tianlosan, lecut pengikat dewa, jangan-jangan kau adalah kedele maut nama kedele maut bagaikan kekuatan yang mengerikan hati, tiba-tiba kawanan jago berbaju kuning itu menggeserkan badannya kembali dengan wajah memucat, kemudian tanpa banyak berbicara mereka bersiap-siap melarikan diri dari situ. Menghadapi suasana seperti ini, tentu saja sastrawan berkipas kemala enggan berdiam kelewat lama di situ, dengan cepat ia pun bersiap-siap ikut kabur dari sana. Tapi sayang gerakan tubuh K.H.O. yang ciut beserta kedua orang dayangnya kelewat cepat, bahunya baru nampak bergerak, payung bulat ditambah dua utas tali pengikat dewa secara terpisah telah menutup mati seluruh jalan keluar dari ruangan tersebut. Sambil tertawa dingin nona itu berkata, Beng Yeu, ternyata otakmu cukup cerdas, tepat sekali, akulah kedele maut yang kalian cari-cari, tapi sayang setiap orang yang namanya sudah tercantum D.L.M. daftar kematianku jangan harap ia dapat lolos dari cengkeramanku, menyusul kemudian pandangan matanya dialihkan ke wajah lima orang jago pedang berbaju kuning itu dan katanya lebih lanjut, mengingat kalian semua bukan sasaran yang hendak ku cabut nyawanya, maka aku persilahkan kalian pergi dari sini, tapi kalian harus membungkam terhadap peristiwa yang terjadi pada malam ini, bila ku ketahui di kemudian hari bahwa satu di antara kalian telah membocorkan peristiwa ini keluaran. HMMM, saat bertemu kembali di lain waktu berarti waktu kalian untuk berangkat ke akhirat. Nah, sekarang bawah serta yang tewas dan terluka dan cepatlah enyah dari sini eh, kalian jangan pergi teriak sastrawan berkipas kemala ketakutan. Namun di bawah ancaman kematian yang mengerikan, kawanan jago pedang tersebut sama sekali tidak memperdulikan teriakan sastrawan berkipas kemala lagi, seorang demi seorang mereka kabur dengan secepatnya dari situ. Pada saat itulah KHO Beng tak dapat menahan diri lagi, ia segera berteriak keras, tunggu dulu orang-orang itu tak bol dilepaskan barang seorang pun, HMMM. KHO yang ciu mendengus dingin, siapa yang berani membangkang terhadap perintahku karena takut terjadinya perubahan, tanpa membuang waktu lagi kawanan jago berbaju kuning itu melarikan diri terbirip-birip dari sana. Waktu itu, walaupun paras muka KHO yang ciu tertutup oleh kain kerudung sehingga tidak diketahui bagaimanakah perubahan wajahnya, namun pancaran sinar matanya benar-benar menggidikan hati. Kepadakah KHO Beng ia berseru sambil tertawa dingin, masih ingatkah kau apa yang ku peringatkan kepadamu sewaktu mengampunimu di kota Tong Ciu tempoh hari? HMMM, HMMM, sekarang aku hendak membuat perhitungan dulu denganmu, akan kulihat dengan beberapa butir batok kepala kau akan membayar hutang tersebut. KHO Beng menjadi tertegun untuk sesaat, tak tahan ia berteriak keras, Cici, apakah Lisem tidak memberitahukan kepadamu siapakah aku sebenarnya? Panggilan tersebut seketika mengetarkan perasaan setiap orang yang hadir dalam ruangan. Berapa saat kemudian, KHO Yang Ciu baru berbisik, Kau, kau adalah adik Beng suaranya gemetar keras menandakan betapa kerasnya gejolak perasaannya waktu itu dengan agak emosi dan air matu bercucuran KHO Beng mengangguk, lalu selangkah maju menghampiri nona tersebut. Siapa tahu pada saat itulah tiba-tiba KHO Yang Ciu membentak keras, berhenti dengan perasaan tertegun KHO Beng menghentikan langkahnya, lalu bertanya kehranan, Cici, apakah kau tak percaya dengan ku HMM? Tidak sedikit manusia licik di dunia ini, aku harus bersikap lebih waspada dan berhati-hati jawab KHO Yang Ciu dingin. Empat musim mengenakan bunga seruni putih di sanggul, siang malam tak pernah dilepas, yang lelaki menerima panji bergambar naga sebagai lambang, apakah semuanya ini bukan suatu bukti kalau toh kau sudah mengetahui akan hal ini, cepat tunjukkan panji bergambar naga itu sebagai bukti buru-buru KHO Beng menyodorkan lemcana Giyok Bies yang berada di pinggangnya seraya berkata, lemcana panji telah hilang, tapi Giyok Bies kemalam masih ada, silahkan toh Aci memeriksa keasliannya KHO Yang Ciu menyambut benda tersebut dan diperiksanya beberapa saat, kemudian katanya dingin, HMM, barang bukti kurang satu, ini membuat deriku masih mencurigai gerak-gerikmu, ambil contoh dengan kematian KHO Lotoa, aku dengar mati di tanganmu. Benarkah begitu buru-buru KHO Beng berseru, KHO Lotoa sudah jelas tewas karena racun jahat dari jarum pembeku darah perasuk tulang, dalam hal ini Li Sempun mengetahui secara jelas belum habis perkataan tersebut diutarakan, sastrawan berkipas kemalah yang berada di samping Arna segera tertawa dingin dan selanya, HMM, seorang lelaki sejati berani berbuat berani bertanggung jawab, sewaktu berada di perkampungan Hwi Im Cheng tempoh hari, bukankah KHO sudah mengakui sebagai pembunuhnya? Mengapa kau menyangkalnya kembali sekarang? Tampaknya ia sadar kalau tiada harapan lagi untuk lolos dari kematian, maka satu-satunya jalan baginya sekarang adalah berusaha mengadu domba dua bersaudara itu sehingga saling gontok-gontokkan sendiri, sebab hanya KHO inilah kemungkinan besar ia masih punya harapan untuk hidup dengan tujuan itulah ia bersikeras menuduh KHO Beng sebagai pembunuh KHO Pokoan. KHO Beng bukan orang bodoh, tentu saja ia dapat menduga maksud serta tujuan si sastrawan berkipas kemalah, dengan penuh hamarah segera bentaknya keras-keras, waktu itu aku toh belum mengetahui keadaan yang sebenarnya, karena itu berbicara sekenanya dengan kalian, paling tidak waktu itu kau hadir dalam arna tukas KHO Young Chiu tiba-tiba dengan suara dingin, tapi kenyataannya kau tidak memberi pertolongan kepadanya yang terancam bahaya, hal ini merupakan suatu kejadian yang patut disesalkan, tapi soal tersebut tak usah dibicarakan kembali, sekarang mari kita singgung masalah kedua, di mana kau telah melaporkan identitas serta ciri khasku kepada para jago lihai yang berkumpul di kawasan telaga Tongting dan kota Gakgyang. Apakah tujuanmu hendak membunuh diriku dengan perasaan gelisah buru-buru KHO Beng memberi penjelasan? Cici, waktu itu aku belum memahami betul tentang asal usulku sehingga aku telah melakukan perbuatan yang amat bersalah, atas kejadian tersebut aku menyesal sekali sehingga untuk menyelamatkan keadaan aku menyusul pula ketelaga Tongting, setelah berhenti sejenak dan menghela nafas panjang, kembali lanjutnya, Cici, seharusnya semua persoalan ini telah dilaporkan Lisem kepadamu, tidak. Lisem sama sekali tidak memberitahukan apa-apa kepadaku, KHO Beng menjadi tertegun, selanya, mengapa tidak setelah mendengus, kata KHO Yang Ciu, sewaktu meninggalkan kota Gakgyang, aku sama sekali tidak berjumpa dengan Lisem, kalau begitu dengan KHO Apa Cici dapat meloloskan diri dari pemeriksaan begitu banyak pos penjagaan, Bue Yang Yang berada di sisi Arna segera menyelah, orang baik selalu dilindungi Tian, ketika pihak Sam Goan Bun menarik diri secara tiba-tiba, Nona kami segera mendapat berita tersebut sehingga memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk meloloskan diri, perasaan menyesal dan mas Gul seketika menyelimuti perasaan KHO Beng, sambil menghentakkan kakinya dan menghela napas keluhnya. Aai, sungguh tak nyana aku harus dibikin bodoh karena kecerdikan sendiri, akibatnya Lisem harus tewas dengan metu, tak meram tiba-tiba mencorong sinar metu yang tajam dari balik metu KHO Yang Ciu, serunya dingin, jadi Lisem telah tewas agaknya ia belum mengetahui kejadian tersebut hingga tubuhnya kelihatan gemetar keras dan nada pembicaraannya penuh diliputi perasaan kaget dan terkesiap dengan air metu ercucuran dan mulut membungkam KHO Beng manggut-manggut. Bagaimana matinya bentak KHO Yang Ciu kemudian? Secara lingkas KHO Beng bercerita bagaimana ia menyusun rencana pertolongan darurat, bagaimana ia menyaruh sebagian cinya untuk memancing perhatian musuh dan sebagainya. KHO Yang Ciu mendengarkan semua penuturan tersebut dengan seksama, sementara pancaran sinar matanya berkilat-kilat, mendadak terdengar ia membentak keras, lalu payung tian losanya menyambar ke muka dengan kecepatan bagaikan sabaran kilat. Tak terlukiskan rasa kaget KHO Beng melihat kejadian itu, teriaknya ketakutan, cici, ternyata serangan payung yang dilancarkan KHO Yang Ciu tersebut bukan ke arahnya, sewaktu berpaling ia saksikan sastrawan berkipas kemala telah beralih dari posisi semula. Ternyata memanfaatkan kesempatan di saat KHO Beng berdua sedang terlibat dalam pembicaraan serius, secara diam diam sastrawan berkipas kemala telah bergeser ke sisi peti mati yang berada di paling kanan dan membukanya secara pelan-pelan. Pada saat itulah KHO Yang Ciu mengetahui akan perbuatannya itu, dalam keadaan begini dengan sekuat tenaga orang Sibeng menghentakkan tutup peti matinya dan membuang ke arah tubuh KHO Yang Ciu yang sedang menerjang ke arahnya. Memanfaatkan kesempatan mana, ia sendiri segera melompat masuk ke dalam peti mati tersebut. Tusukan kilat payung Tian Li San dari KHO Yang Ciu seketika tertahan oleh penutup peti mati itu. Untung saja Boye Hiang yang berdiri di sisinya cukup sigap menghadapi perubahan tersebut, begitu mendengar tanda bahaya dengan cepat dia menghentakkan lecutnya ke muka di susul kemudian badannya ikut menerjang ke sisi peti mati. Bagaikan seekor ular sakti, nona itu menyusup ke dalam peti mati sambil mengayunkan kembali tangannya ke bawah, tiba-tiba saja dengusan tertahan bergema dari balik peti mati itu. Menyusul suara dengusan tersebut, Boye Hiang menarik tali angkinnya ke atas, ternyata tubuh sastrawan berkipas kemala sudah terjerat dan segera terseret keluar dari balik peti mati. Pada saat itulah KHO Beng telah menerjang pula ke sisi peti mati tersebut sambil melongok ke bawah, sekarang ia baru tahu rupanya di balik peti mati tersebut terdapat sebuah mulut lorong rahasia yang tembus ke bawah tanah dengan perasaan terkejut bercampur heran, sekali lagi ia menengok tubuh sastrawan berkipas kemala yang tergeletak di tanah, waktu itu matanya kelihatan melotot keluar, lidahnya menjulur panjang, ternyata ia sudah tewas terjerat oleh tali mestika pengikat dewa. Aduh celaka ia sudah mampus serunya tanpa sadar. Lebih bagus kalau sudah mampus sahut KHO yang cio dingin, KHO Beng, seandainya kau benar-benar adalah adikku, aku cuma bisa menghela nafas atas ulahmu selama ini, Cici, apa yang kau maksudkan? Tanya KHO Beng tertegun dengan nada suara yang tetap sedingin es, KHO yang cio berkata lebih jauh, sejak kematian KHO lotia di tangan orang sampai kematian lisem karena tersiksa, meski bukan menjadi tanggung jawabmu tapi semua peristiwa tersebut berlangsung gara-gara kebodohanmu, umpakan Cici benar, aku mengaku salah bisik KHO Beng sangat menyesal. Kembali KHO yang cio mendengus, HMMM, umpatanku tak akan mampu menghidupkan kembali lisem, tapi aku menghela nafas bukan disebabkan persoalan tersebut, dengan suara tergagap KHO Beng berkata, Saudara tua bagaikan ayah, kakak perempuan baga ibu, Tau Aci, bila aku telah melakukan kesalahan atau kebodohan, silahkan kau menghukumku sehabis-habisnya, mengapa kau menghela nafas bukan hanya menghela nafas, pada hakikatnya aku merasa amat kecewa, sebagai putra keluarga KHO yang memikul beban dendam berdarah sedalam lautan, apalagi sudah berhasil memiliki ilmu silat yang cukup tangguh, seharusnya setiap waktu yang dimiliki dipergunakan untuk membalas dendam serta membangun kembali nama baik serta kejayaan keluarga. Tapi kau hingga kini belum nampak sesuatu kegiatan apapun, aku tak mengerti apa saja yang kau repotkan selama ini, begitukah caramu membalas budi kedua orang tuamu serta para pembantu setia yang sudah membelah Hwi Im Cheng hingga titik darah penghadisan KHO Beng terkesiap sekali, dengan serius segera karanya, aku tak akan melupakan semuanya itu, aaaai, terus terang saja Cici, kedatanganku hari ini tak lain adalah untuk menyelidiki siapa gerangan pembunuh sebenarnya dari kedua orang tua kita, hanya saja Kero berpikirku jauh berbeda dengan pikiran Cici, HMMM, bagaimana menurut jalan pikiranmu tanya KHO yang ciu dengan suara dingin. Bagiku, kita harus menemukan dalang dari peristiwa berdarah itu, bukan melakukan pembantaian secara membabi buta dan membunuh setiap orang yang dicurigai, dengan begitu paling tidak kita akan menghibur arwah ayah dan ibu yang telah beristirahat tenang di alam baka, meski orang yang ikut menyerbu ke perkampungan Hwi Im Cheng waktu itu banyak sekali, tapi mereka berbuat demikian karena siasat licik si dalang yang masih bersembunyi di belakang layar. Hingga kini kau telah membantai ratusan orang, bersediakah Cici untuk menuruti nasihatku, banyak membunuh tak akan menolong keadaan, kau seharusnya mulai menghentikan kegemaran membunuhmu itu, HMMM, besar amat jiwamu dengus KHO yang ciu dingin, lalu tahukah siapakah dalang dari peristiwa berdarah itu, aku rasa Dewi Inu Siamjo yang paling mencurigakan, kalau hanya mencurigakan saja, kau anggap aku tidak tahu jadi Cici sudah seru, KHO Beng termangung, HMMM, tadi kau anggap aku membunuh semaunya sendiri, KHO Beng segera berkerut kening, katanya cepat, Cici, kalau toh kau sudah tahu mengapa kau tidak menghentikan pembunuhan secara besar-besaran, bukan sambung KHO yang ciu melanjutkan kata-kata KHO Beng yang belum selesai, setelah mendengus dingin terusnya, tahukah kau apa alasan dan penyebab dari orang-orang yang tewas di tanganku itu, apakah ada alasan lain terus terang saja ku katakan, justru karena manusia tersebut tenggan memberitahukan asal lusuh serta tempat kediaman Dewi Inu Siamjo, maka dalam gusarnya aku telah menghabisi nyawa mereka, KHO Beng baru menjadi paham setelah mendengar perkataan ini, ia tak menyangka kalau apa yang diketahuinya ternyata telah diketahui semua oleh Cicinya, malah apa yang diperbuatnya selama ini justru merupakan sebagian dari usahanya untuk mencapai tujuan tersebut. Tak tertahan lagi dia menghela nafas panjang, katanya dengan ada minta maaf, Cici, maafkanlah kelancanganku tadi, ya, semua kesalahan hanya terletak mengapa kita berpisah sejak kecil sehingga aku tak dapat memahami perasaanmu, tapi tidak seharusnya Cici tidak menuruti perkataanku tadi dengan membebaskan kawanan jago pedang berbaju kuning itu, mengapa sebab orang-orang itu adalah anak buah Dewi Inmusiam Ciu KHO yang Ciu kelihatan tertegun, lalu katanya dingin, mengapa tidak kau katakan sedari tadi A.A.A.I., tadi kau sama sekali tidak memberi kesempatan kepadaku untuk berbicara lebih jauh, sesudah termenung beberapa saat lamanya, tiba-tiba KHO yang Ciu mengulapkan tangannya kepada B.A.I. yang berdua sambil serunya. Mari kita pergi Cici, mengapa kau hendak pergi buru-buru KHO Beng berseru dengan gelisah. Kalau tidak pergi, mau apa tetap tinggal di sini Cici, kalau begitu mari kita pergi bersama, kata KHO Beng kemudian sambil manggut-manggut. KHO yang Ciu mendengus dingin, tahukah kau aku bersedia atau tidak menempuh perjalanan bersamamu, kita akan sesama saudara kandung, apakah Cici pun tetap membedakan antara pria dan wanita seru KHO Beng termangung. HMM, enak benar kedengarannya, terus terang saja aku bilang, dua tanda bukti yang kuminta masih kurang satu, jadi aku tak berani menerima sebutan Cici darimu, tunggulah sampai kau berhasil mendapatkan kembali lencana Panji Huim Cheng sebelum kita berkumpul kembali secara resmi habis berkata ia mengulapkan tangannya dan melayang keluar dari ruangan, DLM waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dibalik kegelapan malam. Memandang tiga sosok bayangan manusia yang makin menjauh, tanpa terasa KHO Beng menghela nafas panjang. Ia menyadari sekarang bahwa Cicinya meski seorang wanita namun wataknya amat keras dan pendiriannya amat kukuh, tanpa sadar semuanya ini makin menunjukkan kelemahan dirinya. Tapi, benarkah ia begitu lemah? Mendadak ia menggertak gigi keras-keras dan melompat ke udara meninggalkan tempat tersebut. Ia bertekad akan membuktikan dengan tindakan bahwa dirinya tidak lemah, sasaran yang pertama dari gerakannya ini adalah Siaulim Si, sebab dia harus merebut kembali lencana Panji Huim Leng tersebut. Kudil Siaulim Si. Selama beberapa hari ini, walaupun suasana di kudil tersebut nampak tenang dengan para pegiarah yang datang berdoa, namun dibalik kesemuanya itu suasana tegang menyelimuti perasaan setiap orang, hal ini disebabkan berita penting yang dibawa oleh Bok Sian Taisu. Setiap hari boleh dibilang para pendeta tingkat tinggi kudil itu selalu menyelenggarakan rapat rahasia dengan ketuanya untuk membicarakan soal KHO Beng serta pelbagai kemungkinan untuk menghadapinya. Pagi ini, seperti juga di waktu lain, pintu gerbang kuil Siaulim Si yang besar dan berat pelan-pelan terbuka lebar, dua orang pendeta muda muncul di pelataran dan mulai membersihkan debu di sekitar kuil. Ketika salah seorang pemuda itu selesai menyapu dan memandang sekeliling kuil, tiba-tiba paras mukanya berubah hebat dan menjerit kaget. Mendengar jeritan kaget itu, rekannya segera berpaling seraya menegur keras, Hiong pun sute, persoalan apa yang membuat mengkaget? Apakah kau lupa SG pelajaran tentang ketenangan yang selalu diajarkan suhu kepada kita semua? Hiong pun Taisu tidak menjadi tenang karena teguran tersebut, sambil menunding ke atas pintu kembali serunya, Su Heng, coba lihat, Hiong Hoat Taisu mengikuti arah yang ditunjuk dan segera mendongak, tapi apa yang kemudian terlihat membuat air mukanya berubah hebat dan menjerit tertahan pula. Ternyata papan nama Siaulim Si yang terbuat dari sepuhan emas itu sudah hilang lenyap dalam semalaman saja, sedang pada tempat semula kini telah muncul dua baris tulisan yang berbunyi demikian, ku tunggu kedatangan Bok Cuncu untuk mengembalikan panci Hwi Im Ki di puncak Siaulim kentongan pertama malam nanti, bila nanti men kerubut dengan menggunakan akal licik, jangan salahkan kalau papan nama kalian ku hancurkan, di bawah tulisan tersebut sama sekali tidak dijumpai tanda tangan. Hiong Hoat Taisu yang semula menegur Sutenya tentang ketenangan kali ini tak dapat mengendalikan ketenangan sendiri, sambil berpaling segera teriaknya, Sute, cepat hapus semua tulisan di situ kemudian dengan langkah cepat dia berlarian masuk ke dalam kuil untuk memberi laporan. Tak sampai setengah peminuman teh kemudian, suara genta dalam kuil telah dibunyikan sembilan kali. Di tengah dentangan suara genta yang amat nyaring, berbondong-bondong para penghuni kuil keluar dari kamar masing-masing dan bergerak menuju ke ruang tengah Tai Hiong Poetian. Dalam waktu singkat ruangan Tai Hiong Poetian telah dipenuhi lima ratusan orang pendekta dengan pandangan tidak mengerti dan saling bertanya, mereka seling berpandangan satu sama lainnya. Tak lama kemudian kelima pendekta Agung Gero Heng dari ruang Tatmo beserta para pemimpin ruangan telah hadir semua di situ dan akhirnya ketua kuil Siow Lim Si pun muncul dengan membawa tongkat kebesarannya. Serentak para anggota kuil memberi hormat dengan wajah serius. Setelah membalas hormat dan menghentakan tongkatnya ke atas tanah, ketua Siow Lim Si mulai berkata dengan suara dalam, Barusan murid kita yang pun menemukan papan nama kuil kita telah dicuri orang, untuk itu apakah ada di antara kalian telah melihat seseorang yang mencurigakan kemari? Dengan perasaan terkejut dan bimbang segera murid Siow Lim Si saling berpandangan dengan mulut membungkam, nampaknya tak seorang pun yang menyaksikan peristiwa ini dengan wajah serius dan nada dalam kembali. Ketua Siow Lim Si ini berkata, papan nama gereja kita merupakan hadiah dari bagina almarhum, bukan saja melambangkan kewibawa Anda sejarah kuil kita selama 100 tahun terakhir ini, juga melambangkan posisi terhormat kita di mata umat perselatan pada umumnya, tapi sekarang ternyata papan nama itu telah dicuri orang tanpa diketahui kabar beritanya, peristiwa ini betul-betul merupakan suatu aib dan penghinaan untuk kuil kita. Oleh karenanya sejak hari ini tidak terbatas dari tingkatan mana saja kalian semua diwajibkan siaga, tak boleh lelai, tak boleh gegabah, semuanya harus siap sedia setiap saat untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan, barang siapa berani lelai akan ditindak secara tegas menurut perintah Chiang Bunjin dan segenap anggota kuil menyahut bersama-sama. Maka di tengah ulapan tangan ketuanya, beratus orang pendepak itu pun mengundurkan diri dari ruangan itu. Tak lama kemudian pintu ruangan telah tertutup kembali, kini yang tinggal hanya para tongcu serta kelima pendepak kauheng dari ruang tatmuan. Terdengar ketua Siow Limsi berkata, Bok Lim Sute, yakinkah kau bahwa ini adalah perbuatan KHO Beng dengan nada yakin Bok Siantai Su menjawab, menjawab pertanyaan Chiang Bunjin, menurut dugaanku hal ini tak bakal salah lagi, bukankah sangkut paut serta hubungannya? Persoalan ini telah kujelaskan tadi semula menurut laporanmu dari Telaga Tong Ting, kau mengatakan KHO Beng masih belum mengetahui asal usulnya sehingga mengusulkan kepadanya untuk menariknya sebagai murid kita sehingga tindak tanduknya di kemudian hari bisa diawasi tapi sekarang mengapa ia bisa mengetahui asal usul sendiri sehingga mencari gara-gara dengan pihak kita menurut dugaanku? Andai kata bukan si Unta Sakti berpunggung baja Tio Chow San telah mengingkari janjinya, tentu ketua Sam Goan Bun yang membongkar rahasia tersebut atau kemungkinan terakhir adalah Li Sam yang telah tewas telah mengungkap asal usulnya menjelang kematian, kecuali tiga orang ini aku rasa tiada kemungkinan yang lain lagi, ketua si Yow Limsi itu nampak termenung sebentar, tiba-tiba ujarnya sambil tertawa dingin, Buddha Maha Pengasih, demi melenyapkan bibit bencana bagi umat persilatan, mau tak mau kita mesti menggunakan tindakan yang keji untuk mengatasinya, Li Sam sudah mati, Jejak Si Unta Sakti berpunggung baja pun masih penuh tanda tanya, satu, satunya jalan adalah mengundang kehadiran ketua Sam Goan Bun untuk ditanyai persoalan tersebut, entah bagaimana menurut pendapat para tongcu serta tiang lo berlima padahal yang dimaksud mengundang dari ketua si Yow Limsi itu. Lebih tepat kalau dibilang deciduk. Serentak para sesepuh si Yow Limsi memberikan persetujuannya. Maka dengan beberapa patah kata itulah nasib tragis perguruan Sam Goan Bun telah diputuskan. Melihat tak ada lagi usul lain, ketua si Yow Limsi segera berpaling ke arah bok siantai susraya berkata, entah tindakan apa yang mesti kita ambil untuk menghadapi perjanjian malam nanti dengan suara tenang bok siantai susraya berkata, pamer serta nama baik si Yow Limsi harus kita bela mati-matian, menurut pendapatku, malam nanti kita penuhi undangannya kemudian setelah mendapatkan kembali papan nama tersebut, kita bekuk orangnya. Yakinkah seteakan keberhasilan kita tanya ketua si Yow Limsi dengan secara dalam? Bok siantai sus tersenyum, tak usah khawatir, pokoknya aku tak akan mengecewakan pengharapan siang bun suheng, baiklah kata ketua si Yow Limsi kemudian sambil manggut-manggut, silahkan sute memenuhi janji itu, aku akan mengatur persoalan lainnya, dan perundingan rahasia pun diakhiri sampai di situ. Pintu gerbang ruang tai hyong po tian kembali terbuka lebar, para sesepuh si Yow Limsi itu pun kembali ke ruangannya masing-masing. Tulisan di atas pintu gerbang kuil si Yow Limsi juga telah dihapus, segala sesuatunya pulih kembali dalam ketenangan, seakan-akan sebelum itu tak pernah terjadi sesuatu peristiwapun. Waktu berlalu dengan cepatnya, dalam waktu singkat sehari sudah lewat, kini rembulan sudah bersinar di atas angkasa, kentongan pertama telah menjelang tiba. Di tengah keheningan dan kegelapan yang mencekam seluruh kuil si Yow Limsi, tiba-tiba kelihatan sesosok bayangan abu-abu berkelebat keluar dari ruangan dan bergerak menuju ke puncak bukit. Tampak di tangan kanan orang itu membawa sebuah toya besi, sementara di tangan kirinya membawa sebuah panji yang berbentuk segitiga. Ternyata orang itu tak lain adalah bok cuncu, sesepuh si Yow Limsi yang sedang berangkat ke belakang bukit untuk memenuhi janji. Sementara itu malam amat pening, selain hembusan angin malam yang terasa dingin, tak kedengaran sedikit suara pun yang memecah keheningan. Bok si Yantaisu dari Tatmuan berdiri tegak di puncak bukit dengan sorot metu yang tajam mengawasi sekeliling tempat itu, namun suasana tetap pening dan tidak kelihatan setitik bayangan manusia pun. Karena terlalu mengandalkan kemampuan ilmu silatnya yang amat lihai, ditambah lagi ia tahu kalau Ciyang Bun Suhengnya telah mempersiapkan bala bantuan di sekitar sana, maka wajahnya sama sekali tidak nampak tegang ataupun gelisah. Ditunggunya sampai kentongan pertama menjelang tiba, sewaktu dilihatnya orang itu belum nampak juga maka dengan suara lantang ia berseru, kemana perginya orang yang mencuri papa nama. Aku telah datang memenuhi janjiku, apakah kau tidak segera menampilkan diri baru selesai perkataan tersebut di ucapkan, suara jawaban yang menyaring telah bergema tiba, Bok Sian Huwasyo, apakah sudah kau bawa Panji Hui Im Kileng tersebut? Panji Hui Im Kileng berada di tanganku, sahut Bok Sian Taisu lantang. Harap bentangkan Panji tersebut dan kibarkan tiga kali, Bok Sian Taisu menurut dan kibarkan Panji tersebut tiga kali, kemudian baru ujarnya dingin, apakah si Chu sudah melihatnya dengan jelas mendadak berkumandang suara gelap tertawa yang amat nyaring berasal dari atas puncak bukit sebelah kiri, di tengah gelap tertawa yang amat keras itu nampak sesosok bayangan manusia menerobos angkasa dan melayang turun di hadapan Bok Sian Taisu. Ternyata orang yang bermata tajam dan berwajah tampan itu memang tak lain adalah K.H.O. Beng, orang yang sudah diduga oleh Bok Sian Taisu sebelumnya. Sambil tertawa seram Bok Sian Taisu segera berkata, Hi, 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 ternyata memang saw hiap, tak kusangka aku masih punya jodoh untuk bersuah kembali dengan si Chu. Tak usah banyak bicara tukas K.H.O. Beng sambil menarik muka, Nahua si Ogede cepat serahkan Panji Hwiim Kileng tersebut kepada ku bukan diserahkan. Bok Sian Taisu malah menyimpan kembali Panji tersebut, kemudian katanya sambil tersenyum, Saw Si Chu, bolahkah aku berbicara dulu barang sepatah dua patah kata kalau ingin bicara, katakan saja terus terang masih ingatkah Saw Si Chu dengan kata-kataku ketika berada dalam wismatamu di Bukit Kun San di tepi telah gantong tingkah. Ha, 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 jadi kau masih ingin menerimaku sebagai muridmu? Hwa Si Chu memujuk orang berbuat baik merupakan suatu amal yang sangat mulia, Buddha Maha Pengasih, aku tak boleh melenyapkan kesempatan seseorang untuk kembali ke jalan yang benar, asal tindakan yang Saw Si Chu lakukan sekarang hanya merupakan dorongan emosi, maka pintu gerbang Sio Lim Si masih terbuka bagi Saw Si Chu, Hwa Si Chu gede, enak amat perkataanmu itu jengek KHO Beng sambil tertawa dingin, masih ingatkah dengan drama penyiksaan terhadap lisen tempoh hari Saw Si Chu, ketahuilah bahwa perbuatanku itu demi kepentinganmu sendiri, sayang sekali Hwa Si Chu tua, aku KHO Beng justru hendak menyingkap topeng dibalik kebajikanmu itu, tukas anak muda itu tiba-tiba saja paras muka Boksian Taisu berubah hebat, serunya dengan penuh kegusaran, selama ini aku selalu berusaha memujukmu agar berbuat kebaikan serta kembali ke jalan yang benar, tindakan inikah yang kau tuduh sebagai tindakan pura-pura, hi, 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 kalian toh bukan pejabat pengadilan, atas hak apa kamu semua menyelenggarakan sidang penyiksaan? Hei Hwa Siu tua mengapa kau tidak memberi kesempatan kepada lisen untuk menempuh hidup baru? Mengapa kau hanya memberi kesempatan macam itu kepadaku seorang merah padam selembar wajah Boksian Taisu, tapi justru karena itu dia menjadi marah hingga wajahnya hijau membesi, ujarnya kemudian dengan suara dalam, Sao Siu, kalau toh kau enggak menuruti nasihatku, sampai waktunya kau pasti akan menyesal sekali, KHO Beng tertawaanku. Tentang soal ini tak usah kau khawatirkan, yang datang tak akan membawa maksud baik, orang baik tak akan datang mencari gara-gara. Hi, 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 Hwa Siu tua, tahukah kau apa sebabnya aku KHO Beng justru menunjuk dirimu untuk datang memenuhi janji sayang aku tak paham niatmu itu dengus Boksian Taisu. KHO Beng tertawa dingin. Kalau begitu tak ada salahnya bila aku beritahukan kepadamu, selain menukar papan nama kuil kalian dengan panji tersebut, aku pun hendak memenggal batok kepalamu untuk dipakai bersembah yang di depan meja apuengkohli. Sem mendengar perkataan tersebut, Boksian Taisu segera tertawa terbahak-bahak, Ha, 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 asal Sao Siu merasa yakin dengan kemampuanmu, silahkan saja untuk berusaha memenggalnya, tapi sayang batok kepalaku ini bukan barang yang bisa dipetik sembarangan, HMMM, sebelum itu aku ingin bertanya dulu kepadamu, sesungguhnya apa sih hubunganmu dengan Lisem? Lisem adalah kakak angkatku, Nah Wawio. Serahkan panji tersebut kepadaku sekarang juga apakah si Cu telah membawa serta papan nama kuil kami? Papan nama itu terlalu besar dan berat lagi hingga kurang leluasa untuk dibawa ke sana kemari, tapi tak usah khawatir perkataan seorang lelaki sejati tak akan diingkari lagi, asal panji tersebut sudah kau serahkan, tentu papan nama itu akan ku kembalikan kepada kalian, HMMM, dalam soal ini aku dapat mempercayai perkataanmu, tapi aku pun merasa heran dengan mempertaruhkan selembar jiwa kau berusaha untuk mendapatkan panji tersebut, sebetulnya apa sih kegunaan panji itu bagimu, HMMM Hwasiog Busuk, tahukah kau siapakah KHO Beng yang sebenarnya seru pemuda itu sambil tertawa dingin? Bok Siantai Su balik tertawa dingin, bila dugaanku tidak keliru, Si Cu adalah putra KHO Pokoan, pelayan dari perkampungan Hwi Im Cheng di masa lalu KHO Beng segera manggut-manggut, katanya dengan suara dalam, KHO lo tiap pernah melepaskan budi setinggi bukit kepadaku, sudah sepantasnya kalau ku sebut dia orang tua sebagai ayah angkatku, tapi aku bukan putra kandungnya, jadi si Cu bukan anak kandung si Toya Baja pedang tembaga KHO Pokoan Bok Siantai Su menyela dengan wajah tercengang. Tetap sekali perkataanmu, sebab mendiang ayahku tak lain adalah Hwi Im Cheng Cu yang termasuhur itu Bok Siantai Su, isu terperanjat sekali, tapi sejenak kemudian ia sudah mendengarkan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak, ha, 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 siapa sih yang hendak kau tipu? Putra tunggal Hwi Im Cheng Cu sudah mampus di ujung pedang Ciu Buki, Ciu Tai Hiap semasa masih bayi dulu. Mana mungkin bisa muncul putra kedua dari Hwi Im Cheng Cu dewasa ini, HMM, tak nyana kasih Hwi Oseo begitu dungu EJ KHO Beng sambil tertawa sinis, orang yang mewakiliku mati waktu itulah baru putra tunggal pelayan kami, kasihan kamu semua ternyata hingga kini masih belum menyadarinya sekali lagi paras muka Bok Siantai Su berubah hebat. Dulu pendeta dari Siow Lim Si ini memang menaruh curiga atas raut wajah KHO Beng yang dianggapnya mirip Hwi Im Cheng Cu, tapi selama ini ia selalu berpendapat itu hanya suatu kebetulan saja. Karena itu setelah menyelami kembali peristiwa masa lampau, ia tak mau percaya kalau bocah yang telah mampus di ujung pedang tempo hari, ternyata masih hidup terus hingga hari ini. Sekarang, pendeta agung dari Siow Lim Si ini baru memahami duduk persoalan yang sebenarnya, diam-diam ia menyesal sekali karena sudah menyanyiakan kesempatan baik sewaktu masih ditelaga tongting tempoh hari, coba kalau waktu itu ia bertindak tegas, miscaya KHO Beng tak akan lolos hingga hari ini. Hawa nafsu membunuh pelan-pelan menyelimuti perasaan boksian Taisu, meski begitu sikapnya masih tetap tenang dan lembut seperti sedia kalah, malah ujarnya sambil tertawa nyaring, kalau Tosicu adalah putra kandung Hwi Im Cheng Cu, tentu saja aku harus mengembalikan benda ini kepada pemiliknya, nah ambillah tangan kirinya segera diayunkan ke muka, Panji Hwi Im Kileng segera meluncur ke muka bagaikan sekilas cahaya hijau dan duuk segera menancap di atas sebuah batu karang, persis di tengah antara kedua orang itu. Menyusul kemudian tangan kanannya bergeser dari batang tongkat ke ujung senjatanya. Setelah itu toyanya diputar dan dijajarkan di depan dada, inilah gaya pembukaan dari suatu serangan. Sebagai orang persilatan tentu saja KHO Beng dapat melihat hal tersebut, dengan kening berkerut serunya dingin, Hei Guasio, kelihatannya kau sudah tak sabar lagi untuk bertarung melawanku, Bok Sianta Isu tersenyum, bukankah si Cu menghendaki batok kepalaku? Sekarang kau dapat menyelesaikan dua persoalan sekaligus, selain lencana Panji bisa kau peroleh, batok kepalaku bisa kau penggal, Cuma masalahnya sekarang apakah si Cu mempunyai kesanggupan untuk melakukannya? KHO Beng mendengus dingin, sambil membusungkan dada ia segera berjalan ke muka mendekati lencana Panjinya. Ia tahu baik kecerdasan maupun tenaga dalam yang dimiliki Bok Sianta Isu masih satu setengah tingkat di atas kemampuannya, dia pun menyadari bahwa pihak lawan tak akan membiarkan dirinya mendapatkan kembali Panji tersebut secara aman, bahkan bisa jadi serangan yang bakal dilancarkan musuh luar biasa hebatnya. Akan tetapi kobaran semangat yang dibangun oleh sindiran lencinya, menimbulkan kegagahan dan kejantanan yang tak terbendung dalam tubuh KHO Beng, apalagi kematian Lisem yang tragis amat melekat di dalam benaknya, boleh dibilang rasa bencinya terhadap Bok Sianta Isu sudah merasuk sampai ke tulang sum-sum. Maka memergunakan kesempatan di saat ia selangkah demi selangkah mendekati Panji tersebut, dengan teliti dan hati-hati sekali ia mulai memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan Bok Sianta Isu dalam menghadapi dirinya, dia pun mulai mempersiapkan jurus serangan yang mungkin bisa dipakai untuk menanggulanginya. Selisih jarak sejauh berapa kaki tidak terlalu jauh, di tengah suasana tegang yang mencekam seluruh kalangan inilah akhirnya KHO Beng telah sampai di sisi Panji tersebut. Dalam keadaan demikian, mau tak mau dia harus mengalihkan sorot matanya yang semula mengawasi wajah Bok Sianta Isu lekat-lekat kini harus beralih ke atas Panji yang berada di atas tanah. Pada saat inilah sekulung senyuman dingin yang licik tersungging di ujung bibir Bok Sianta Isu, sebelum jari tangan KHO Beng menyentuh Panji itu mendadak ia membentak keras, lihat senjata toyanya diputar sambil bergetar menciptakan selapis cahaya hitam yang disertai angin tajam langsung mengancam tubuh anak muda tersebut. Inilah jurus cahaya suci bayangan buda dari ilmu 18 jurus penaklus iblis yang merupakan ilmu toyah rahasia dari Siow Lim Si, seperti apa yang telah diduga semula, ternyata kekuatan yang disertakan di dalam serangan tersebut benar-benar hebat dan luar biasa sekali. Berbicara menurut keadaan situasi saat itu rasanya selain membendung ancaman mana dengan mempergunakan senata, hanya ada satu jalan saja bagi KHO Beng yakni menghindarkan diri. Akan tetapi KHO Beng tak rela melepaskan Panji yang sudah hampir tersentuh oleh tangannya itu, dalam terperanjatnya ia pun bertekad mengambil tindakan yang amat berbahaya sekali. Sekali tiba-tiba saja badannya menerjang maju ke depan lalu menjatuhkan diri mendekam ke tanah, dengan suatu gerakan yang manis tapi berbahaya ia berhasil lolos dari sapuan tenaga lawan. Memanfaatkan kesempatan inilah dia menyambar Panji tersebut, kemudian menjejakan kakinya ke belakang keras-keras. Laksana anak panah yang terlepas dari busurnya, pemuda itu pun meluncur ke muka langsung menerjang ke dada bok siantaisu, pedangnya menusuk sejajar dada dan menggunakan gerakan ombak berbaring gelombang memburu dia mengancam lambung lawan. Baru saja serangan Toyabok siantaisu menemui sasaran kosong, ia makin terperanjat lagi setelah menyaksikan kejadian itu. Ia bukan terkejut karena tindakan pembalasan dari KHO Beng yang menyerempet bahaya, sebab tindak serangan balasan dari anak muda tersebut telah berada dalam dugaan pendekat agung dari Siaulim Si ini. Yang membuatnya amat terperanjat adalah jurus serangan yang digunakan KHO Beng untuk melancarkan serangan balasan tadi, ia tak mengira kalau jurus serangan yang dipakai adalah ilmu pedang aliran air Linsuijit Si yang amat termasyur itu dengan suara dalam dan berat bok siantaisu segera menegur, rupanya si Chu telah memperoleh warisan ilmu silat dari Builo Jin, Toyanya kembali diputar dengan jurus guntur sakti penakluk iblis sepenuh tenaga ia babat tubuh lawan. Di saat melejit ke depan tadi KHO Beng telah mencabut panjingnya dari batu, kini semangatnya berkobar-kobar, namun oleh karena perubahan jurus yang dilakukan bok siantaisu kelewat cepat, maka dalam keadaan terdesak dan tak mungkin dapat dihindari lagi, ia segera tertawa keras-keras sambil serunya, Hei huwasyo gede, aku KHO Beng akan menjajau sampai di manakah kemampuan tenaga dalam buh tubuhnya cepat-cepat meluncur ke bawah, begitu menginjak permukaan tanah, pedangnya ditarik sambil berputar, lalu membentak kerasia bendung serangan musuh dengan kekerasan. Teranggik dua senjata yang saling bertemu menimbulkan suara bentrokan yang nyaring sekali, percikan bunga api memancar kemana-mana. KHO Beng segera merasakan kekuatan serangan bok siantaisu begitu berat dan kuat seperti tindihan bukit karang sehingga seluruh lengan kanannya menjadi skit dan kesemutan, hampir saja pedangnya lepas dari genggaman. Akan tetapi senjata toya bok siantaisu yang tertangkis pedang KHO Beng pun dibuat mencelat ke belakang, akibatnya pendeta dari siaulim si ini menjadi terkejut sekali sampai paras mukanya berubah hebat, buru-buru dia menghindarkan diri ke belakang. Mimpi pun dia tak pernah menyangka kalau KHO Beng pemuda yang lemah lembut selain mendapatkan warisan ilmu pedang Louis Wijipsi, juga memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna sampai-sampai bila dibandingkan dengan tenaga latihannya selama 60 tahun selisihnya cuma sedikit sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya.